Kulit berminyak gak usah pakai pelembab gitu kan yang sering kamu denger Nia saya kasih tau, kalau punya jerawat atau komedo jangan sampai skip pelembab Ini tuh penting banget, semua tipe kulit butuh loh pelembab Karena pelembab itu akan berfungsi untuk menjaga skin barrier atau pagar terluar dari kulit kita Kamu tau kan, kalau pagar ini loh yang bisa ngebantu untuk menjaga kita dari kuman bakteri penyebab jerawat Yaitu kuti bakterium agnes Saya kasih tips ya, cara pilih pelembab yang oke Kamu pastiin pertama ada kandungan humectant Apaan tuh dok humectant? Humectant ini adalah bahan yang bisa menarik kelembaban ke permukaan kulit Apa aja contohnya? Kamu bisa cari di bagian ingredient list ada gak kandungan kayak glycerin, trehalose, dan juga panthenol Selain humectant, kamu juga harus cari ada gak kandungan lain, misalnya emolien Apaan lagi tuh dong emolien? Emolien ini adalah kandungan yang bisa mengisi kekosongan di antara sel-sel kulit kita Jadi kalau tidak ada kekosongan, maka pagar terluar kulit kita akan intake dan berfungsi optimal Contohnya adalah kandungan ceramide dan kolesterol Terus gimana dok cara milih moisturizer atau pelembab yang cocok untuk kulit berminyak? Karena kan takut nanti saya pakai, eh malah makin berminyak Pertama, kamu harus pilih dulu nih sediaan dari pelembab yang benar Sediaan itu ada macam-macam ya Kalau untuk kulit berminyak, kamu pilih aja yang sediaan yang gel Kenapa? Karena kalau sediaan gel ini rata-rata terdiri dari air atau water base Jadi gak banyak kandungan minyaknya Sementara kalau kamu kulitnya itu kering Pilih pelembab yang banyak kandungan minyaknya Yaitu sediaan yang krim Nih contoh moisturizer yang cocok banget buat kulit berminyak Kain watery moisturizer dari Skin Game Sediaannya tuh gel, makanya dia gak akan bikin kulit kamu semakin berminyak Sementara untuk kamu yang kulit kering, kamu bisa pilih kain krim moisturizer Karena sediaannya itu krim Berarti kandungan minyaknya lebih banyak Dan akan membantu supaya kulit kamu lebih lembab Keduanya udah sama-sama mengandung humectant dan emollient yang tadi udah kita sebutin Jadi dua-duanya sama-sama akan menjaga skin barrier kamu ya Atau pagar terluar kulit kamu dari jerawat Jadi kamu tinggal pilih moisturizer yang cocok sama kulit kamu